Selamat pagi, selamat bertemu kembali, tetap semangat menjaga kesehatan Baik, yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu produk kerajinan berbahan lunak Nah sekarang kita akan mengetahui fungsi dari kerajinan berbahan lunak tersebut Ada dua yang perlu kita ketahui Yang pertama fungsi sebagai benda pakai Yang kedua sebagai fungsi benda hias Sebagai benda pakai, disana kita bisa temukan dalam kehidupan kita sehari-hari Disitu ada contoh gambarnya berupa keranjang-keranjang anyaman Berbagai bentuk Lalu kita bisa lihat di sekitar kita Ada meja, kursi, peralatan dapur, peralatan rumah tangga Nah itu semua adalah produk kerajinan sebagai benda pakai Kemudian kerajinan sebagai benda hias Sebagai benda hias tentunya kita sudah tahu Jadi ini dinikmati hanya keindahannya saja Estetiknya Bukan sebagai kegunaannya Jadi kita contohnya dilihat disitu Ada guci-guci, keramik, ada vas bunga Lukisan-lukisan Nah itu semua merupakan produk kerajinan sebagai benda hias Nah dua hal juga yang perlu kita ketahui tentang produk kerajinan ini Yaitu ada dua unsur yang memenuhinya Pertama adalah unsur estetiknya, keindahannya Jadi ada empat prinsip yang ada disitu Yaitu unsur kesatuan, keselarasan, keseimbangan Kemudian kontras Kesatuan, keselarasan, dan keseimbangan itu merupakan Satu jalinan erat Karena saling melengkapi Selaras, keseimbangan Nah itu mendukung dari prinsip kesatuan tersebut Lalu yang kontras ini Arti sederhananya apa ya Sesuatu yang berbeda dari yang lainnya Yang unik, yang mencolok Contohnya produk kerajinan Yang begitu kita melihat Langsung kita tertarik melihatnya Oh indah sekali, wow Nah gitu Maka itu produk itu berarti berhasil Diciptakan Sesuai dengan unsur tersebut Lalu unsur ergonominya Ini berkaitan dengan kegunaannya Ada tiga hal yang harus terpenuhi di sana Pertama itu aman Kemudian nyaman Dan fleksibel Aman itu kita gunakan Tidak membahayakan diri kita Lalu nyaman itu enak kita gunakan Kursi ini kita duduki enak Nyaman Nah kemudian Luas atau fleksibel itu Bisa kita gunakan dalam segala situasi Nah seperti itu ya Baik Saya tambahkan lagi tentang Tujuan dan manfaat dari Apa Praktek kita Kita nanti akan melakukan praktek Dari kerajinan tersebut Ini sebenarnya sesuai dengan Pengalaman kita masing-masing nanti Jadi nanti satu tugas refleksi setelah kita melakukan praktek Misalnya kita dapat mengisi luang dengan hal yang positif Lalu mengasah kreativitas kita Melatih kesabaran kita Karena melalui proses Pembuatan sebuah benda yang Bagus Nah itu seperti itu Baik Silahkan juga nanti dibuka di buku materinya Halaman 11 sampai 16 Memang singkat Tetapi saya harapkan kalian bisa mencarinya Di sumber yang lain yang sesuai dengan materi ini Untuk menambah pemahaman kita Pengetahuan kita Baik Nanti kita akan berjumpa lagi dalam kuis Ya Itu saja Yang bisa saya sampaikan Terima kasih Dan sampai jumpa di kuis